syukurilah saat ini, jangan pengen untuk terus-terus tinggi-tinggi-terus, nanti bisa mengatur, nanti bisa menguasai, nanti bisa menjajah, nanti bisa mengatang-atai, dan sebagainya. Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Hari ini hari Minggu Biasa kedua, di tahun B, kita diingatkan untuk soal ketaatan akan kemuridan, kesetiaan akan murid, dan kita tetap murid di hadapan Tuhan. Tidak pernah kita pengen menjadi sesuatu Tuhan, ataupun juga menjadi pemimpin, guru, ataupun juga orang tua, tetapi kita lebih kepada setia dan taat akan kemuridan kita. Lalu hari ini juga ada pelantikan Komisi Hukum dan Advokasi untuk keusupan kita yang dari dulu tidak ada, sekarang ada, bukan berarti kita sudah ada yang menangani hukum, lalu kita berbuat salah, berbuat hukum, dosa, lalu akan ada yang membela. Bukan itu tujuannya. Tapi semoga orang Katolik itu sadar hukum, tahu tentang hukum, taat hukum, dan tentunya juga tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sehingga nanti mendapat pengetahuan banyak tentang hukum. Kalau orang melakukan sesuatu yang bersalah, maka ada sanksi dan hukumnya. Marilah berdoa. Allah Bapak yang kekal dan kuasa, Engkau telah memilih dan memanggil orang-orang yang menanti cahaya dalam kehidupannya secara pribadi, agar mereka dapat hidup dengan bebas dan aman sentosa di hadapanmu. Kami mohon semoga kami dapat mendengar suaramu dalam sabda putramu, dan jadikanlah kami putra dan putrimu di dalam gerejamu. Engkau lah Bapak kami yang bersama putri dan roh kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku, kaum muda, anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi berkah dalam. Kalau tadi mendengar panggilan siapa tadi yang dipanggil dalam bacaan pertama? Samuel. Itu luar biasa, panggilan itu memang tidak hanya sekali. Berkali-kali kadang-kadang orang bisa menangkap atau tidak. Tapi kalau sudah berkali-kali, kalau Tuhan sudah mengendaki, pasti menyenangkan. Maka kita juga sebagai orang-orang katolik yang sudah dibaptis, bahkan sudah mengenal Kristus, kita sebenarnya adalah juga murid. kita adalah sebetulnya anak-anaknya. Bangga kita harusnya juga sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari, sebagai murid, sebagai anak Tuhan, itu karena kebiasaan manusia, seperti tadi yang saya sampaikan, di awal, kita sudah tidak mencintai lagi kemuridan, tapi lebih pengen menjadi yang sekarang menentukan. ada banyak yang masih jadi murid, sudah pengen jadi guru. Yang masih jadi frater, pengen jadi imam. Yang masih bawahan, pengen cepat-cepat jadi pimpinan atau menentukan sesuatu. Padahal tidak mencintai dan menikmati sungguh kemuridan itu. Seharusnya, semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi kepangkatan kita, harusnya tetap bertahan, di dalam nama Tuhan, kita setia akan kemuridan kita. Maka sudah-sudah yang terkasih, sama dengan juga kalau manusia, berdoa itu sebagai murid, sebagai anaknya, memohon kepada bapanya, tidak menentukan, tidak menghakimi, tidak juga sekali lagi, yang sok tahu segala-galanya kepada Tuhan. Jadi ini ada salah satu contoh, pertanyaan ketika berdoa. Anda kalau suka berdoa, suka dijawab oleh Tuhan enggak? Atau Tuhan diam saja? Atau kita hanya berbicara, kita enggak mau dengar suaranya? Kalau sungguh-sungguh kita berdoa, dan betul-betul ada komunikasi baik dengan Tuhan, dan kita merasa sebagai muridnya, sebagai anaknya, kita percaya bahwa Tuhan menjawab, doa mendengarkan, bahkan mengabulkan, asal kita tahu kehendaknya, yang terbaik. Terjawab, doa-doa itu terjawab, doa-doa itu didengarkan, doa-doa itu benar-benar, menjadi suatu pertanyaan yang bagus sekali. Maka kita sering berkomunikasi, itu berarti bertanya, bukan hanya berdoa, tapi bertanya, terus dampingi dan seterusnya. Ada seorang manusia, ini sudah satu contoh banyak, yang kita sudah ungkapkan, pertanyaan manusia kepada Tuhannya, ketika berdoa dan wawancara, Tuhan apakah engkau punya waktu untuk aku? Tuhan pasti menjawab, waktuku kekekalan, waktuku keabadian, jadi aku pasti juga selalu menyediakan, bagi semua orang waktu, hanya untukmu. Itu kalau kita rasakan, Tuhan ada waktu untuk kita. Lalu bertanya, coba tolong nilai, ini bagus sekali, nilai aku, diriku, bukan sekali lagi menilai Tuhan, bukan lagi menilai orang lain, bukan lagi menilai sesuatu hal yang tidak baik. seorang murid selalu begitu, harus minta dinilai. Ini suatu semangat kemuridan. Coba nilai, aku sebagai manusia, bagaimana sih? Tuhan akan menjawab, manusia itu aneh. Kenapa aneh? Sering mencemaskan masa depan, tapi melupakan hari ini. Lalu apalagi, selalu berpikir manusia itu hidup terus di dunia ini, dan tidak ada kematian. Lalu apalagi, kita mohon itu, manusia itu cepat bosen, dengan keadaannya sekarang, dan selalu pengen berganti-ganti, dan lebih lagi pengen lebih dewasa. Kalau anak-anak pengen jadi dewasa, kalau murid pengen jadi guru, kalau bawahan pengen jadi pemimpin, kalau frater pengen jadi uskup. Nanti kalau sudah jadi, kapok dia, kembali lagi pengen jadi anak, pengen jadi murid, pengen jadi frater, dan seterusnya. Saya kalau pikir-pikir, seumur hidup jadi frater pun senang saya. Tidak ada tugas beban berat apapun. Wah, nikmat sekali jadi frater itu. Tinggal belajar, semuanya dicukupi, dan sebagainya. Cepat bosan. Lalu ditambah lagi, kadangkala banyak orang yang tadi, tidak berpikir soal kematian, dan seterusnya, tidak berpikir soal surga, tidak berpikir soal hidup sesudah mati, lalu kadang-kadang, aneh manusia itu, rela mengorbankan, kesehatannya, demi untuk cari uang yang banyak. tetapi nanti membayar lagi, kesehatannya, dengan uang yang sudah dicari. Atau sama dengan, rela mengorbankan persahabatannya, kebaikannya, atau berkorban demi, hanya dosa, tapi demi untuk mencari kenikmatan, atau juga kenyamanan sesaat. Ada bukti, ini sangat aneh sekali. Kalau saya mengampuni orang-orang, bukan saya, tapi Allah, tapi atas nama saya, mengampuni orang-orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah itu ngomong, kalau tahu begitu mah, kita berbuat dosa saja, kita berbuat jahil saja, kita berbuat, apa bukan apa, selingkuh saja. Oh buktinya juga dimaafkan saja dan enak. Ini maaf, oh rohani bu cuma segitu toh. rohani yang baik itu sebetulnya, sudah kita tidak jatuh dalam dosa, sudah luar biasa, karena Tuhan membantu. Kadang-kadang orang itu goblok betul, ketika sudah tinggi tempatnya, dan sudah baik, ngelihat orang lain diampuni, karena kesalahan, pengen seperti itu. Ini sebetulnya tidak seperti murid. Ada juga banyak sekali yang suka mengelabui, Suka ada pertanyaan. Ibu, saya pengen ngopi. Mana tempatnya? Dan akhirnya diambilkan kopi. Bu, tempat gula di mana? Oh gulanya ada di toples yang tulisannya garam. Loh, kok gula ditaruh di tempat garam? Tidak apa-apa supaya mengelabuhi semut, supaya semut tidak tahu. Sama dengan HP Bapak. HP Bapak juga sini ngelabuhi. Ibu, kenapa? Di situ sebetulnya isinya Dewi, tapi namanya Junaidi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau murid tidak seperti itu, itu biasanya kadang-kadang dilakukan oleh orang yang berkuasa, yang memimpin, siapapun juga. Maka kita kalau dalam keadaan sudah baik, jangan pengen jatuh dalam dosa. Apalagi iri dengan pengampunan. Ini aneh sekali. Ketika ada sesuatu yang baik, yang positif, supaya ke depannya baik dan sebagainya, lebih bagus. Kita yang sudah tidak berdosa, lebih bagus kita berdosa, ngalami, supaya kita dituduh, supaya kita dihakimi, lalu kita diampuni. Ini aneh sekali. Maka Tuhan juga memberikan sesuatu, nasihat apa yang bisa diberikan. Ini seorang murid selalu begitu. Tuhan, nasihat apa yang Engkau berikan kepada kami manusia ini? Kata Tuhan, sudah nasihatnya terlalu banyak. Kita sudah baca kitab suci enggak? Kita sudah ke gereja enggak? Kadang-kadang pastor-pastor itu juga berkotbah, dan seterusnya. Atau ada banyak orang-orang yang berbuat baik, dan memberi nasihat yang baik. Bahkan ada uskup pun, yang juga datang dan mendoakan, berdoa, tapi enggak mempan. lalu sering diorang dikatakan, maaf, sering salah, mengejar rejeki. Kan masih hidup di dunia ini, Bapak Uskup, kan kita juga untuk menyesjahterakan keluarga, betul. Tapi sekali lagi, salah ngejarnya, salah kejar rejeki. Harusnya kita menata diri dulu, supaya rejeki ngejar kita. Kita dikucuri layak, dikucuri rejeki, karena kita menata hidup kita dengan Tuhan. Rejeki itu sekali lagi, tidak harus materi. Tapi ada banyak, suatu ketenangan, kedamaian, kebaikan, keselamatan, kesehatan, rejeki, keimanan juga. Jadi orang sering salah, kejar-kejar itu semua. Harusnya menata diri, untuk supaya rejeki itu ngejar kita. Kita percaya itu. Lalu yang selanjutnya, yang kalian miliki, lebih berharga daripada yang kalian punyai. Miliki itu berarti, orang yang benar-benar dekat dengan kita, yang membantu kita, yang segala-galanya melindungi kita, termasuk siapa? Teman, keluarga, gereja. Kalau yang kita punyai, yaitu barang dan benda. Tidak ada harganya itu. Jadi, yang kita miliki, lebih berharga, daripada yang kita punyai. Lalu tadi dikatakan juga, supaya ini sekarang mengarah kepada pemuritan, syukurilah saat ini, kalau sebagai murid, sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang mungkin tidak berdosa, yang mungkin juga merasa bahagia dan senang, syukurilah saat ini. Jangan pengen untuk terus-terus tinggi-tinggi terus. Nanti bisa mengatur, nanti bisa menguasai, nanti bisa menjajah, nanti bisa mengatang-atai. Dan sebagainya, saat inilah sebetulnya kita bersyukur, syukurilah saat ini. Maka punya kesempatan untuk menjadi murid ini, sebetulnya tanggung jawabnya tidak terlalu besar, karena Tuhan sendiri yang betul-betul akan mengatur. Kita juga kepada sesama kita juga seharusnya begitu. Menjadi pemuritan, murid, nanti kita bisa tahu sifat-sifat seorang murid. Lalu, orang yang kaya, saya tekankan di sini, orang yang kaya adalah bukan yang mengumpulkan banyak uang dan harta benda. Orang kaya adalah orang yang betul-betul membutuhkan sedikit apa yang sebetulnya kita cari. Jadi dia bisa berbagi kepada sesama. Tapi dia butuhnya sedikit. Itu orang kaya. Tapi orang yang gerangsang pikirannya, orang yang ngoyo, orang yang kejar-kejar itu terus, nanti dia kumpul-kumpulkan, belum sempat berbagi, mati. Menderita, kena penyakit. Coba itu mungkin diingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, supaya diingatkan untuk ini, supaya menjadi lebih baik. Sedikit memerlukan orang kaya itu, tetapi betul-betul dengan sederhana hidupnya, lalu bisa berbagi dan berbagi yang banyak kepada sesama, itu orang kaya. Orang kaya adalah orang-orang yang suka berbagi dan memberi yang banyak, bukan yang dicarinya yang banyak. Tetapi yang banyak memberi. Sekali lagi tidak harus serta benda, uang dan sebagainya, tetapi kita menyiapkan diri untuk orang lain. Menyiapkan diri untuk kasih pelayanan bagi sesama, itu juga kaya. Kadangkala manusia itu lupa selalu kejar-kejar berkat Tuhan, tetapi melupakan Tuhan pemilik berkat itu. Kejar-kejar cari uang kemana-mana, tapi lupa Anda tidak berdoa dan tidak datang ke gereja untuk yang memiliki berkat dan memiliki segalanya itu. Kayaknya terpisah antara Tuhan dengan berkat itu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan semangat kemuridan. Saya juga selalu pengen jadi murid, saya pengen jadi anak, saya pengen untuk menjadi orang yang di bawah saja untuk melayani. Biasanya, kalau abu murid itu ada guru, ada orang tua di atasnya, ada pemimpin, ada orang yang hebat, biasanya kita miskin, ada orang kaya. Nah yang jadi murid ini biasanya lebih kurang. Kurang dari segara-garanya. Biasanya lebih dari itu. Lalu juga lebih muda. Kita nggak merasa sok tua, sok ngajari, sok merintah, sok apa, tapi murid biasanya merasa lebih muda. Jadi membutuhkan itu. Lalu lebih bodoh, tidak sok pinter. Kalau murid, ini luar biasa murid-murid Kristus, yang sederhana seperti itu. Betul-betul dia bisa melihat kemuliaan Tuhan, dengan cara yang tadi. Lalu juga lebih hormat. Kalau murid itu pantasnya hormat kepada yang gurunya, kepada yang lain. Jadi kalau kita punya sifat kemuridan, kita menghormati siapapun. Tidak pernah pengen menjadi yang harus dihormati. Lebih melayani. Lebih belajar terus-menerus. Lebih merasa bersalah dan berdosa, masih harus dibimbing. Lebih merasa belum lulus. Belum sampai kepada suatu yang sempurna. Kita biasanya sama-sama rata-rata semua. Tidak ada yang lebih orang belum lulus, kecuali guru-gurunya, kecuali yang lainnya. Dan biasanya, murid tidak bisa lebih dari gurunya. Itu yang dipegang oleh Kristus, dan itu yang diajarkan kepada kita. Jangan pernah kita merasa melebihi dari semuanya. Walaupun murid sudah lurus, murid tidak pernah lebih dari gurunya. Lalu juga di sini, sering murid adalah, masih murid masih bertanya, banyak yang tidak tahu. Bukan yang kita selalu memberitahu. Bahkan, murid dari Tuhan itu sebetulnya, tetap kita tidak tahu. Ada yang mengetahui segala-galanya tentang Tuhan, bahkan lebih tahu dari Tuhan, kita mengajari sesama. Nah, dan biasanya murid lebih setia dan taat. Mari saudara-saudara yang terkasih. Semangat, sifat kemuridan ini yang harus kita lakukan terus-menerus, dihadapan siapapun juga sesama kita, orang yang lebih menganggapnya, orang yang pintar, orang yang mungkin juga suci, orang yang mungkin juga harus orang lain lebih, terutama apalagi bersama Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan lebih kita sok tahu. Semangat kemuridan kita harus bertanya. Semangat kemuridan kita harus meminta. Semangat kemuridan kita selalu memohon petunjuk. Memohon rahmat. Dan kita setia dan taat untuk memperjuangkan, bahkan membela. Siapa Tuhan? Pemimpin kita. Siapa guru kita? Siapa orang tua kita? Di sini selalu terkasih seperti yang diangkat tadi Andreas. Syukur-syukur kita menjadi murid, hanya diharapkan diberi nama oleh Tuhan. Eh kamu Kevas, eh kamu Petrus, eh kamu setia, eh kamu siapa saja dengan nama-nama itu, dan itu betul-betul nempel, dan itu penilaian Tuhan yang paling tepat buat kita. Marilah saudara-saudara kasih, kita semangat hidup kita ini, masih terus-menerus menjadi murid, menjadi orang yang betul-betul perlu mohon bantuan dari banyak orang, mohon bantuan kasih Tuhan, mohon berkat rahmat Tuhan yang terus-menerus. Kita tidak pernah ingin menjadi sesuatu pemimpin dalam arti kata, mengetahui segala-galanya, tidak butuh segala-galanya, dan menguasai segala-galanya, kaya dalam hal segala-galanya, tetapi semangat pemuritan ini, inilah ketika Petrus diberi nama Batu Karang, kamu kuat, kamu hebat, dan sebagainya, inilah penilaian. Semoga Tuhan juga menilai kita semua, menjadi murid-murid yang setia dan taat, dan memberi nama kepada kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa, Allah Bapak di surga yang maha kuasa, kami mengucap syukur karena kau perkenankan, mendengar sabda Yesus yang terurapi. semoga karenanya kami dapat menemukan kekuatan untuk saling menaruh cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih kepada para Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga pikiran, dan segala-galanya untuk keuskupan Purwokerto ini, untuk gereja katolik ini, yang membantu dengan kelompok tim hukum dan advokasi. semoga tidak hanya sekedar ada, tetapi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa berdaya guna bagi keuskupan sendiri, dan juga bagi para umat. kedepannya dengan sinode kita akan selalu melengkapi hal-hal yang mungkin kurang, dulu tidak ada, tapi dilekapi bukan hanya sekedar ada, tapi lebih dengan betul-betul tidak hanya lambang, atau juga bahwa itu ada tapi tidak berjalan sama sekali. Maka kita akan kontrol terus, pantau terus, dan semoganya berjalan dengan baik. Kedepan juga kita akan membentuk tim psikologi, yaitu Pastoral Conseling Center. Nanti ini juga terdari dari umat yang sudah dikursuskan, tapi juga orang-orang psikolog, termasuk juga mungkin para imam, yang akan menangani tentang permasalahan-permasalahan keimanan, atau juga dalam keluarga. Jadi biasanya ada kursus keluarga, mau menikah, kursus persiapan perkawinan, tetapi sudah menikah tidak pernah didampingi. Sudah menikah harusnya didampingi, berapa tahun dan seterusnya. Lalu kalau ada permasalahan keluarga, ini juga ada bagiannya, ada bidangnya yang menangani itu. Dan sungguh-sungguh ada tim psikologis, atau Pastoral Conseling Center ini dengan bagus. Menurut tim kesehatan pun kita juga sudah membentuk, nanti kita akan tegaskan lagi untuk kerja selain perdaki. Dan nanti juga sesudah sinode, kita punya visi, misi, strategi yang baru untuk ke depan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, supaya menjadi lebih baik keusupan ini, betul-betul bisa mewarnai, bisa menjadi sesuatu tanda yang baik dari Tuhan untuk bangsa negara ini, dan keusupan Purwokerto. Maka, mohon doanya, dan juga ikut aktif ambil bagian dalam sinode nanti. Semoga kita bersama-sama membuat sesuatu kedamaian, membuat sesuatu hal yang baik bagi gereja kita, demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih telah menonton!